Intro Foodies, kalau para pelanggan udah lahap banget kayak begini Dipastikan makanannya endes ya gak sih? Pada ngegas semua sih soalnya Eh dengar-dengar, semua bumbunya ini memang didatangkan langsung dari pekalama Jawa Tengah loh Yang dikenal medok dan authentic bengit Makanya disini tuh gak pernah sepi pembeli foodies Lihat tuh penampakannya, udah merah merona ya kan? Ini merupakan salah satu menu primadona disini Namanya Soto Tauto Wah ternyata udah rame, selamat makan bapak-bapak, ibu Dijamin nih enak nih, samperin ibunya ah Ayo bapak ibu, gak usah senyum-senyum malu Gaskin aja tuh makanannya di meja Intan gak mau minta kok, cuma mau diteraktir aja ntar buat bungkus Nah foodies, saat ini saya sudah ada bersama ibu Casey Ibu, aduh kita bajunya udah matching loh ya Udah serah sih, udah kayak sama sama termosnya juga ya Nah ini pasti udah berjodoh buat makan disini Idi, kok bisa sih intan bajunya samaan ke ibu Casey? Udah satu hati dan satu jiwa nih kayaknya Berarti bisa lah short course nih sama bu Casey Gimana sih buat Soto Tauteng Endo? Apa benar semua bumbunya kudu dari Pekalongan? Cus, kita cepoin ya Oke foodies, tadi kan saya bilang pengennya dimasakin Tapi saya tertarik buat bikin langsung juga nih Mumpung ada bu Casey disini Jadi kita mau bikin Tauteng ya bu ya Oke, yang pertama apa dulu bu yang harus dilakukan? Bumbu Tauteng ini guys berasal dari bong merah Pasti kedelai dan cabai merah yang disyangrai Lalu dimasak selama 8 jam Makanya tuh foodies, bu Casey selalu stok bumbu Tauteng ini dari Pekalongan Karena selalu fresh dan terjamin kualitasnya Akhirnya intan, sekarang giliran dagingnya tuh dipotong-potong Kuih, buktin dong ke foodies kalau kamu jago Ini potongnya ukurannya seberapa besar bu? Ya, suka ambil Oh, suka-suka saya foodies Wow, kalau saya sih doainya banyak bu Iya Ingat kolesterol Oke, begini ya Oh, ini sebenarnya dagingnya udah empuk banget ya Jadi sebenarnya gak perlu effort banget nih buat motong-motongnya Oke, kita maksudin hasil potongan dagingnya Foodies, kalau ngomongin dagingnya Ini tuh udah direbus selama 5 jam loh Kemudian dimarinasi dengan campuran garam plus bawang merah Kata ibunya sih, biar bumbunya lembut dan wangi Anyway, kalau dilihat dari bahan-bahannya Kurang lebih soto-tauto ini sama dengan soto pada umumnya ya Tapi yang membedakan yang ini nih, kuahnya foodies Aduh foodies ini aja dari aromanya tuh udah enak banget Dan kalau bisa dilihat kuah kaldunya itu juga banyak sekali rempah-rempahnya Aduh nih, seperti ini Ini pasti dijamin untuk menambah kenikmatan kuah kaldu dagingnya Let's go foodies Gas kan Intan, masukin yang banyak tuh kuahnya, biar mantep Aduh foodies, kuahnya ini merupakan kuah kaldu tulang sapi yang dicampur langsung dengan tauco Iya, bagi yang belum familiar nih dengan soto-tauto Ini tuh menu receh khas pekolongan Jawa Tengah Khasnya ya tambahan tauco-nya ini nih foodies Makanya kan namanya tauco alias tauco soto gitu So ini dia foodies, sop tauco daging ala ibu Cassie Oke tauco ready, tapi kayaknya kalau ditambahin suike ayam lebih josh gandos deh nih ya Eh tuh foodies, kuahnya ini menggunakan tulang ayam dan bumbu tauco Terus ditambahin lagi dengan cabu merah, bebe, yummy yummy Kalian demen sama pedas, pas banget sih ini Suike ayam ini juga digodok cukup lama foodies, yakni sekitar 3 jam Tujuannya agar daging ayam itu matang dengan sempurna dan juga lembut ketika dimakan Oke deh, semuanya udah siap tuh foodies, langsung aja kita takisi Intan, gaskin Sesuai ekspektasi, ini segar banget dan tauco-nya emang berasa Kemudian kaldunya itu loh, mantep, kita coba nih dagingnya Dagingnya pas dipotong tadi, foodies juga bisa lihat bahwa Gampang banget buat dipotong, berarti ini harusnya dagingnya ini empuk Mari kita coba foodies Ini enak banget No kaleng-kaleng kan Intan, sesuai harapan Perpaduan kuah tauta dengan daging yang super lembut, bener-bener enak banget ini rasanya di lidah Wah ini mah the best loh foodies, ajib Ayo Intan, gaskin pakai nasi itu biar kenyang Makin enak lagi kalau pakai nasi Dan pedesnya juga pas ya kalau menurut aku, nggak perlu ditambahin lagi Karena memang aku orangnya suka pedes, tapi nggak yang pedes-pedes banget Jadi ini menurut aku udah pas banget, tautanya juga berasa nggak perlu ditambahin lagi Sekarang kita coba pakai nasi ya foodies Ini segar banget, kalunya enak, dagingnya empuk Dan aku rasa juga ini bisa dijadiin menu sarapan juga Makan siang, makan malam Karena basicnya sendiri ibu Casey ini bukanya dari pagi ya Jam 9 pagi sudah ready juga hingga sore Jadi menurutku ini adalah hidangan yang pas dimakan kapan aja Yang penting sediakan perut yang kosong aja kayak aku Bener banget foodies, pokoknya kalau kesini harus kosongin perutnya ya Kudu alias wajib ini mah, dijamin nambah deh tuh udah pasti sedap mantap Eh tapi inget Intan, jangan diapsin dulu tuh Cus takis dulu dong, suike ayamnya Kayaknya lazis Oke foodies, mari kita coba suike ayamnya Nah dan kali ini aku makannya dengan lontong Ya jadi memang ini sesuai selera foodies aja Apa mau makannya dengan nasi atau lontong itu bebas aja Tapi kali ini biar beda, tadi kan udah makan nasi Sekarang mau nyobain pakai lontong Kita coba dari kuahnya dulu ya Duh dari warnanya sih udah pasti nih pedes Let's try Ini pedes, tapi pedesnya tuh pedes seger gitu ya Dan kemudian juga ada rasa asemnya at the same time Udah deh ah foodies, semakin sore makin lapor nih kita ngeliatin Intan Mending langsung aja yuk kita mampir ke situ yuk Karena selain endo, harganya juga receh Start from 15 ribu aja Kuih merapat guys Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan Lanjut makan ya